Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pondok Pesantren mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Pasgap atau Pesantren Gabungan menggelar doa bersama yang dihadiri Bupati Cianjur Herman Suherman. Dalam Islam, hal ini dipandang sangat penting untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta pembinaan ahlak mulia sebagai fondasi utama pendirian Islam. Kegiatan Tawasul atau salah satu cara umat Islam dalam berdoa kepada Allah SWT yang sudah menjadi tradisi di setiap pesantren di Kabupaten Cianjur yang juga menjadi kegiatan rohania. Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman secara rutin melaksanakan dengan mengunjungi pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur untuk melakukan pengajian, solawat, dan tawasul bersama para santri yang ada di pesantren. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, kegiatan safari rohani ini guna mempererat tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat, terutama dengan para santri pesantren di Kabupaten Cianjur, serta untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan saling toleransi agar tercipta keharmonisan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, ini dalam beratah hujungan ke pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur. Saya dengan Pak Ibang terus berkeliling, bersulat perahmi dengan pimpinan-pimpinan pesantren. Kedahirin kita ingin minta doanya. Sementara Haji Abah Sepu Pimpinan Pondok Pesantren Pasgab At-Tawasul mengatakan, tawasul atau wasilah doa merupakan syariat Islam yang sering dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya untuk mendekatkan kepada Allah serta meminta doa perlindungan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Kegiatan di Pondok Pesantren kami, Pasgab, Pondok Pesantren Pasgab, Pasgab adalah pesantren gabungan. Kebetulan kegiatan di Pondok Pesantren kami setiap hari Senin pengacaan kita Jawa Hirul Mahani atau biasa dikenal menakib, setiap kemis malam Jumat adalah pengajian Kitab Agung Surat Yasin Al-Fadillah yang diijajahkan langsung dari orang tua kami, Mama K. Haji Abdullah Wajin bin Mama K. Haji Mursalin bin Bahradenggana bin Seh Yasin bin Isha Al-Fadhani. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat ini, malam Jumat kaliwal pada tanggal 11 bulan 7 2024 sebagai Cianjur I atau Bapak Bupati bisa mengikuti hadir dalam pengajian di Pondok Pesantren Pasgab Pusat atau Pasgab Atawasuk ini. Harapan dari kami seluruh warga Cianjur kalau sudah melihat dari Bapak Bupati bisa ikut ngaji, dimohonlah untuk warga-warga Cianjur pun bisa mencontoh kepada Bapak. Pihaknya berharap dengan kegiatan rohaniah Bupati berkunjung ke setiap Pondok Pesantren yang ada di Cianjur untuk mengikuti kegiatan pengajian serta dirinya mengajak kepada masyarakat Cianjur agar lebih menjaga kedamaian dalam membangun Kabupaten Cianjur menjadi kota yang lebih maju dan berahlakul karimah.